Welcome to Fakta Unik Fakta yang bahas info menarik dari seluruh dunia Untuk berlangganan channel ini, kalian cari subscribe klik tombol lagi Like, comment, dan share agar channel ini lebih berkembang Kali ini, Mimin akan membahas tentang fakta-fakta unik yang ada di Provinsi Jambi Setiap daerah di Indonesia mempunyai keunikan dan kehasan masing-masing Salah satunya adalah Jambi Apa saja keunikan Jambi? Ayo kita ke Jambi, mari kita jalan-jalan ke Provinsi Jambi Jambi adalah kota sekaligus ibu kota Provinsi Jambi Ada tiga provinsi di Indonesia yang memiliki nama ibu kota sama dengan nama provinsinya Di antaranya adalah Bengkulu, Jambi, dan Gorontalo Jika teman-teman bertemu dengan orang yang mengaku dari Jambi Kemungkinan ia tinggal di Promesi Jambi atau di Kota Jambi Yang kedua, Kota Jambi berasal dari bahasa Jawa Artinya itu Jambi, yang berarti Pinang Konon pada zaman dahulu berasal dari sejarah Raja Jambi Datuk Paduko Berhalo dengan permaisurinya Putri Selaras Pinang Masa Yang ketiga, Kota Jambi dulu awalnya bernama Tanah Pilih Menurut legenda didirikan oleh orang Kayu Hitam Anak dari Datuk Paduko Berhalo Awalnya, orang Kayu Hitam ini diberi sepasang angsa Serta perahu Kajang Lako Nah, sekarang perahu Kajang Lako ini ada di Taman Rimbo Nah, untuk mengarungi Sungai Batanghari ke arah hilir Demi mencari tempat untuk mendirikan kerajaan baru Setelah beberapa hari mengaliri Sungai Batanghari Kedua angsa naik ke darat Disitulah ditemukan juga Senapan dan Gung Tempat itu akhirnya dinamakan Tanah Pilih Selanjutnya, yang keempat Yaitu Kota Jambi diadiri oleh Sungai Batanghari Nah, teman-teman, Sungai Batanghari ini adalah sungai terpanjang di Sumatera Yang panjangnya itu sekitar 800 km Nah, ini mengaliri dari Sumatera Barat Dan bermuara di Serat Berhala Nah, di samping itu Nama Batanghari juga diabadikan menjadi nama Kabupaten Di sebelah barat Kota Jambi Yaitu Kabupaten Batanghari Yang kelima Masjid Al-Falah Atau yang biasa disebut dengan Masjid Seribu Tiang Nah, masjid ini adalah teman-teman Masjid terbesar di Kota Jambi Dijuluki Masjid Seribu Tiang Karena mempunyai banyak tiang Padahal Jika dihitung Masjid ini hanya mempunyai 256 tiang Selanjutnya, yaitu Plat nomor kendaraan untuk provinsi Jambi adalah BH Bukan BH yang itu Tapi BH itu Singkatan dari banyak hutan atau batang hari Selanjutnya, yang ke delapan Di Muarosebo Tempatnya di Kabupaten Muaroh Jambi Sekitar 1 jam dari Kota Jambi Terdapat kompleks Candi Buddha terbesar di dunia Namanya Candi Muaroh Jambi Nah, teman-teman Luasnya itu sekitar 260 hektare Luas banget kan Yang ke sembilan, yaitu Gunung tertinggi di Sumatera Ada yang tahu? Nah, jadi gunung tertinggi di Sumatera itu adalah Gunung Kerinci Yang terletak di Kabupaten Kerinci Yang tingginya itu sekitar 3.805 di atas permukaan laut Nah, yang terakhir Yang ke sepuluh Di Belantaran Hutan Yaitu Taman Nasional 30 Dan Taman Nasional Bukit 12 Tinggalah komunitas suku Anak Dalam Nah, suku Anak Dalam ini adalah Golongan suku Melayu tertua Yang mengasihkan diri dari kehidupan modern Dan memilih hidup sangat sederhana Dan menyatu dengan alam Nah, demikianlah teman-teman 10 fakta unik tentang Provinsi Jambi Sampai jumpa